Selama tiga tahun lebih, aplikasi ponsel MindBody menghubungkan pengguna yang ingin menjaga kebugaran dengan pengelola tempat fitness, studio yoga, dan tempat sejenis. Kini, MindBody Inc. diakuisisi perusahaan ekuita swasta Vista Equity Partners dengan nilai akuisisi 1,9 miliar dolar. MindBody telah go public sejak Juni 2015, dan sejak itu terus menambah pelanggan dan pemasukan hingga menjadi pemain utama dalam aplikasi perencana fitness. Tinginya keinginan lebih bugar memang terus memunculkan peluang usaha, sehingga industri kebugaran Amerika Serikat terus tumbuh. Asosiasi Industri Kebugaran, International Health Bracket and Sports Club Association atau IHRSA, memperkirakan pertumbuhan setiap tahun mencapai 3 hingga 4 persen. Teknologi pun terus berperan, mulai app seperti MindBody, app lacak kebugaran yang terhubung ke jam tangan pintar, hingga streaming video fitness untuk olahraga di rumah. Bahkan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS, FDA, baru menyetujui penggunaan teknologi elektromagnetik M-Sculpt yang mengklaim bisa mengencangkan otot atau bahkan membentuk perut six-pack tanpa olahraga. Menurut IHSRA, jumlah pemilik kartu anggota Pusat Kebugaran di AS tahun ini menembus 70 juta orang, meningkat sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dan 30-an persen dalam 10 tahun. Menjelang pergantian tahun dan pencanangan resolusi tahun baru, pendaftaran anggota Pusat Kebugaran meningkat. Tempat fitness pun merespons dengan berbagai penawaran, termasuk penghapusan berbagai biaya, yang biasanya diberikan bagi anggota baru. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.